Hai kalau siap malam juga ada yang dono Iya ada jam 2 pagi itu ada tuh yang paling gabut itu habis sholat subuh itu langsung dono ditanya kok kenapa Donornya jam segini katanya gabut 1 2 3 Selamat pagi siang ataupun ya kapan menit tuh selamat datang di Japri PMI Solo jauh an penting bareng PMI Solo di sini aku udah datang udah kedatangan tamu ini udah berseragam nih mungkin bisa perkenalkan diri dulu Oke baik dari saya perkenalkan saya Desi dari mahasiswa dari Politeknik akbarah Surakarta semester lima Prodi teknologi transmisi darah ya perkenalkan nama saya apalagi sobutlah dari mahasiswa Politeknik akbar Surakarta Prodi teknologi Bangdara Surakarta Oke TBD ya TBD kan kita mengulik dulu nih TBD itu kayak gimana tuh di Politeknik akbarah tuh TBD itu apa TBD itu seperti apa ya kita bakal dilatih menjadi pekerja untuk transkursi darah atau itu di di bagian teknisi darah itu kita meliputi semua input-input tentang darah kita belajar tentang darah itu apa dari itu kemana bakal tujuan kemana itu terus kita juga bakal dilatih cara yang ngelola darah itu bagaimana seperti apa itu itu ini awal cerita kalian masuk TBD itu emang mau atau kemauan sendiri atau memang permintaan sulit dipahami ya kalau masalah itu ya Pertama ini kan ada darang-darang tua juga untuk masuk sini dan juga ada penginginan sendiri juga karena setelah dilihat-lihat teknologi Bangdara itu apa sih ya kan orang-orang yang terintanya itu bakal larinya kemana bakal kerjanya kemana setelah ditunseli Oh ini banyak yang sedikit peminat tapi kerjanya luas itu bakal bakal di lab bakal ini sini bakal di PMI juga kan terus juga kan kita lihat di sini juga Oh ternyata bagus juga jelasan ini walaupun sedikit peminat tapi lapang kerjanya gede gitu ya kan mungkin sedikit peminat gara-gara enggak banyak orang tahu iya itu jarang orang dengan TBD 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 teknologi di Bangdarah iya di bayangan orang tuh kayak ya Bang darah apanya pendara mungkin gitu hampir kali ya Terus ini aku dengan diri kalian habis PKL di PMI Solo ya Kak TBD itu PKLnya tuh disini kan tuh kalau boleh tahu nih spil dikit kegiatannya tuh ngapain kalau untuk kegiatan PKLnya kita kan dibagi jadi dua peloter karena mahasiswa angkatan kami cukup banyak jumlah mahasiswa nya sehingga dibagi menjadi dua peloter kegiatan kita selama PKL itu kan dibagi dalam sif-sifan jadi semua bagian yang menyangkut dengan golongan darah atau di aktivitas di PMI kita hampir belajar dalam masa PKL ini yang pertama itu kita dibagi menjadi sif-sifan yang pertama ada yang di bagian aftab atau pengambilan darah ada yang di bagian pengolahan darah terus di pengesahan lalu di logistik dengan P2D2 itu berarti di bagian-bagian itu itu kegiatannya agak beda-beda maksudnya cara kerjanya itu berbeda-beda ya beda-beda jadi kalian semua mengalami semua itu Iya kalau di apa namanya yang di darah-darah ya di bagian aftab kalian ngapain disitu kalau di bagian aftab itu yang pertama itu kita diajar karena kita sebagai mahasiswa PKL tentunya kita perlu belajar dari senior-senior yang ada di aftab yaitu kita bekerja sesuai dengan standar SPO sehingga mulai dari penusukan cara berkomunikasi yang baik dengan pendonor lalu dengan sesama rekan kerja ya itu termasuk juga kita bagaimana kita cara menggunakan jarum untuk nusuk mengambil darah itu bagaimana caranya terus kita juga ngecek HP nya juga kan ini bisa donor atau enggak juga juga nantikan terus juga kan kita bagi donor itu gimana sih kan kita kan cuma bisa ngerasain donor kan tapi kita belum ngerasain gimana kita nusuk orang kan itu kita belajar nusuk orang kita awal-awalnya takut-takut kan itu kan jarum segede ini tuh ya kan panjang kan tajem kan gimana nih nusuk orang kan takutnya orang itu kan marah ke kita kan aku salah terus diajari kita kita harus mengucapi minta maaf dulu sebelum nusuk terus kita bilang Pak ada sakit apa enggak ada ini enggak sebelum kita nusuk takutnya pas kita nusuk dia tiba-tiba pusing kan jadikan darahnya agak kita kurang lancar gitu terus kita juga cek tensinya juga kan buat udah dia ini masuk nggak kategori buat musuh apa buat donor juga gitu mungkin nggak tiba-tiba udah ditusuk terus tiba-tiba pusing mungkin takut jarum ya takut ya karena kan jarumnya tajam gede gitu kan tapi kebat berarti punya keberanian iya takut jarum tapi mau disuntik Iya ada yang takut jarum terus ada juga yang pengelaman baru pertama kali untuk donor dan itu ada yang juga lihat darah itu takut ini yang menyebabkan untuk pusing juga kita juga kan sebagai teknik sih baru tuh belajar kan ada orang yang kayak gitu tiba-tiba kita deg-degan juga kita juga kan ikut sesuai SPO dari PMI kan gimana kan tata caranya kayak gimana terus kita tarik nafas kita lihat gimana Nadinya kalau kita misalnya enggak ketemu sama Nadinya kita panggil pengawasnya Mbak apa emas-emas ini enggak kelihatan Nadinya Oh ya bentar tak cari dulu udah dicari kan udah yakin sama-sama yakin kan udah tusuk aja gitu kalau misalnya ada banyak keluar kita panggil Mas sama Mbaknya soalnya kan kalau kita kamar baru pertama kali berarti ada yang ngawasin pembimbingnya ya ada pembimbingnya terus lagi ada kebalik lagi ke beberapa kegiatan PKA kalian tuh bagian mana yang paling kalian suka dan kenapa nih kalau beli tahun kalau dari saya secara pribadi selama PKL ini semua bagian itu sangat menarik karena masing-masing dengan aktivitasnya tersendiri nah karena sesuai dengan prodi atau jurusan saya tentu yang paling menarik itu pas di bagian aftab pas pengambilan dimana kita mengatasi diri sendiri untuk membangun komunikasi yang baik dengan para pendonor karena eh para pendonor yang datang itu masing-masing memiliki karakter yang berbeda ya Kak ada yang ia mau dibilang baik ada yang nadanya agak tinggi jadi kita secara pribadi itu harus mampu untuk menyikapi itu menyikapi untuk mengatasi setiap pribadi itu karena kalau kita komunikasinya kurang atau salah berkomunikasi dengan pendonor tentu kita ada dapat sesuatu yang membuat kita ah kurang enak lah kayak gitu tapi kalau bagi saya itu enaknya di administrasi ya saya kan paling santai disana kan kan nunggu orang akan minta ini segala macam kan tapi menurut menurut saya kalau bagi yang menantang itu bagian yang nusuk orang itu jadi jadi kegiatan pekal kalian ada nggak ngejit kejadian atau kegiatan yang paling nggak bisa di dupain mungkin kalian nusuk kayak tadi yang tiba-tiba di Bandung apa waktu ketika langsung terus ada orang gitu ada nggak ada kak ada banyak-banyak dan itu sangat menarik Kak pengelamnya sampai mengebu-gebu apa-apa eh orangnya tuh marah atau ada sampai pingsan gak ada ada yang sampai pingsan cerita dikitnya kan temenku temenku tak mau donor tapi dia tuh kayak lupa sarapannya sarapan paling tapi jikit terus sama waktu donor itu dia langsung ya gitu lah itu berarti sangat-sangat apa ya kan orang-orang orang donor itu harus ada beberapa syarat kan ya harus makan dulu kan makan itu tergantung dari badan kita lagi biasa kan kalau orang udah makan terus tiba-tiba pusing itu pas mau donor dia banyak pikiran berarti nggak boleh stress gitu nggak boleh stress soalnya kan terganggu juga itu sama Habib kita juga aku sering banget ditolak karena lebih sakit ditolak donor sih iya 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 pusing Kak jadilah untuk menaikkan Habib itu kan harus kayak mungkin bisa makan-makan kaya sari kacang merah kemarin kacang hijau gitu ya kacang hijau bayi 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 apa tuh saya-sara seperti bayi yang hijau itu terus daging merah kayak nih pengetahuan baru nih berarti sebelum dondar aku harus itu makan-makan seperti itu ya makan seperti itu minimal hamin seminggu lah makan segitu enggak boleh satu hari aja boleh soalnya kan habib juga kan belum belum ini untuk untuk enggak bisa instan ya aku carinya tuh yang saya instan gitu bisa tiga hari aja habib belum tentu naik itu aduh berat Halo ini kan dah PKA nih kegiatan kalian sekarang kesibukannya tuh ngapain habis PKL seribukannya kuliah habis ini habis PKL libur kan libur balik kami balik kampung kan dari luar Jawa semua terus masuk lagi kuliah terus habis kuliah ini PKL lagi lanjut lagi PKL lagi PKLnya bukan di bagian Afta bukan bagian ini tapi bagian yang lain lagi soalnya kan kami PKLnya cukup umit lah seluruh PM ini bisa di PKL semua ini masukin aja semua Iya mumpung disini bilang kepala markasnya Hai lalu mungkin ada enggak pesan atau kesan di sini mungkin buat seseorang nih atau dari pemimbingnya udah mungkin pesan buat PMI pesan-kesannya gitu karena kalian TBD itu sering banget kesini kan mungkin dari luar Jawa nih luar Jawa dari PMI di kota kalian sama PMI sini gitu kalian pernah ke PMI di kota kalian kan nah mungkin ada perbedaannya banyak itu banyak sekali ya mungkin kesan kalian waktu pertama kali ke PMI Solo gitu dari saya pertama kali saya datang ke PMI Solo lumayan tabjid ya soalnya kan kalau PMI saya itu bukan kecil tapi gede tapi enggak terlalu maju kayak PMI Solo kan walaupun kecil dia maju gitu kan banyak di bidang-bidangnya maju semua terus juga kan distribusi darahnya stok terus ada terus kan tapi kalau di PMI saya itu belum tentu ada stoknya darah itu kamu tapi pernah kan donor disana belum pernah lakuin habis dari sini memajukan PMI kota kalian gitu amin 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 semoga ya semoga ya lalu dari disini apa nih kesan-kesan kamu waktu pernah makan jatuh PMI Solo ya untuk saya yang pertama itu untuk saya yang hal yang sangat luar biasa ya yang saya lihat di PMI Solo dan juga PMI yang ada di tempat saya secara khusus di NTT itu kedatangan pendonor pendonor sukarela itu sangat luar biasa untuk saya soalnya kalau untuk saya di tempat saya itu semisal kalau kita bilang donor darah itu masih sangat tabu untuk orang-orang di sana kayak mungkin karena takut atau karena kurang ada sosialisasi tentang darah sehingga kurang adanya pemahaman yang lebih luas ketika saya lihat pengalaman di Solo sini khususnya selama masa PKL saya sangat mengapresiasi itu bahwa ada orang yang dengan niatnya sendiri mau mendonorkan darah untuk sesama tanpa meminta imbalan itu yang sangat luar biasa untuk saya dan semoga apa yang saya dapat di PMI Solo saya juga mampu untuk terapkan di PMI secara khusus di rumah sakit karena saya ini seorang suster seorang berawati yang diutus dari timur dan saya juga akan kembali ke rumah sakit dimana kami berkarya dan semoga apa yang saya dapat di PMI Solo ini dapat saya terapkan juga di rumah sakit dimana saya dipercayakan nanti amin 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 berarti nanti setelah dari TBT akbara ini langsung balik ke sana iya langsung ke jelasannya ya udah dapet panggilan udah dapet panggilan enak nih tinggal akbarni belum ini kalau mungkin aja PMI Solo mau rekrut saya ya yang ketuanya Oh iya Pak saya akbar masa akbar masa akbar kan bisa kuliah sendiri apa lagi ya Mungkin Hai dari TBD nih lalu untuk laporan kebaikan kalian harus PKL PKL ini semester berapa semester lima dari berapa tahun kuliah tiga tahun di tiga tiga jadi abis ini itu ya PKL lagi terus tugas akhir tugas akhir PKL nya kan empat kali Kak tiga kita tiga tiga kali tiga kali dari semester kemarin kan kami mulai PKL satu mulai akhir semester empat dan nanti semester lima ini PKL lagi semester enam nanti PKL lagi yang belum nusuk itu di aftar bakal PKL lagi soalnya kan ada sebagian udah nusuk di aftar ada yang belum nusuk oh jadi maksudnya udah belum nusuk tuh maksudnya gini Kak kemarin kita itu yang PKL itu ada sebagian yang belum Hai apa ambil bagian di pengambilan iya menyangkut masih ada kekurangan yang perlu di perbaiki persyaratan yang harus dipenuhi dulu Hai kini jadi pengalaman kalian di PKL disini tuh sangat-sangat mewah ya ya mewah menyenangkan menyenangkan sama pendana yang lebih deg 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 gan sehat untung pemimpinnya juga eh kan pemimpinnya pemimpinnya gimana ya langsung kita minta tolong langsung sergap gitu 24 jam kita itu sip pagi sip siang si malam itu aja semua dari satu sip tuh pemimpinnya berapa biasanya empat empat atau lima gitu itu terkan karena ada satu sip satu sip itu berapa orang di sini dari dari apa engkau ganggu kalian dua orang Kak dua atau tiga itu dua atau tiga itu dua tiga berarti ya satu hari itu berapa dua sip tiga tiga sip pagi siang malam kalau tadi pagi pagi jam berapa pagi dari jam 8 sampai jam tiga setengah dua setengah setengah tiga yang siang yang siang dari jam tiga sampai jam 9 malam ya berarti yang malam itu sampai pagi sampai pagi lagi 24 jam jadi kalau jadi ada liburnya nggak maksudnya contoh nih kamu pagi itu berarti seminggu si pagi atau di nggak di loling bisa dua hari pagi dua hari siang dua hari malam libur dua hari terus masuk pagi lagi berarti pagi Oh berarti gantian ya gantian berarti dua hari dua dua hari sekali itu hari dua hari dua hari ya ibu atau enam harilah satu minggu satu minggu full terus lalu libur untuk masuk ke bagian berikut Oke jadi kalian suka itu ya kan yang malam itu mah dari malam sampai ke pagi berarti kalian kuat dong iya kuat Kak buat dan karena apa misi-misi dari akhbara itu kan kompeten tangguh berkerak terkena lagi jadi didik untuk kuat sama kalatil juga kalau saya siap malam pagi sama siangnya tidurnya apa apa maksudnya menghemat energi atau ada kegiatan lain kalau untuk saya kan saya kan biarawati jadi otomatis kalau pulang ke Hai tempat tinggal saya di biara ada kegiatan lain yang perlu saya ikuti itu melayani umat tahu dengan anak-anak asrama terus kegiatan doa kehidupan biaran biarawati lah gitu kan kalau saya ya jangan ditanya masih tidur untuk menghemat ya ya pagi pagi-pagi siangnya ada kegiatan malamnya bisa siap sangat disayangkan harusnya bisa apa ya produktif malah untuk tidur terus soalnya kan kita akan walaupun berapa jam sih dari jam 8 sampai jam 2 itu sekitar tujuh jam 6 6 7 ya kita juga kan apa ya istirahatnya kan dijeda ganti-gantian kan bukannya kayak lain kan di setiap ini jam ini segini harus ada tapi di after itu paling lambat itu istirahatnya 15 menit itu soalnya kan kita enggak tahu tuh pendonornya datangnya kadang-kadang ada pendonor kadang enggak kan takutnya rasanya kan kalau kita tinggal di after ada yang donor mau donor terus nunggu kan rasanya kan gimana kan jadi kita ini terus juga kita kan disana ada nusuk habis nusuk terus nusuk lagi terus nusuk lagi itu full banget itu jadi full berdiri lah kadang kalau lagi sepinya tuh duduk lama kan terus lagi rame nya itu itu enggak ada jeda sama sekali ganti-gantian kalau malam juga ada yang dono Iya ada jam 2 pagi itu ada tuh yang paling gabut itu abis sholat subuh itu langsung dono ditanya kok kenapa donornya jam segini katanya gabut pada kalau 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 donanya malam segitu dari jam 1 sampai jam 5 itu biasanya tuh venanya kecil jadi susah-susah dilihat itu tapi dia masih ke dono Aduh kita itu sebagai tantangan juga itu kayak gimana kita nolak gimana ini kan mau sukarela kan kita gimana jadi bingung kan yaudah terus kita ngantuk wah enggak iya itu bahaya itu tapi ya gimana ya udah niatnya gitu Iya kita juga udah konsisten sama pekerjaan kita kan ya udah kita nggak bisa nolak juga kemauan dia kan takutnya kalau kita kita nolak eh besok-besoknya dia nggak mau jadi jelek kita akan ngambek ngambek tuh bahaya itu ya aku harus coba-coba nih kalau donar jam 2 jam 2 gitu tapi yaitu tergantung HP juga sih kalau ditolak lagi kan ya disayangkan kalau datang jaja baru HPnya walaupun HP HPnya masuk tapi tensinya tinggi itu sangat disayangkan lagi tuh tetap nggak boleh tetap nggak boleh jadi harus apa ya memenuhi syarat semua ya tapi ya kalau untuk tensi itu kadang kita masih maklumi kita minta untuk pendonornya istirahat sebentar mungkin nanti kita panggil sampai dua tiga kali tetapi kalau lewat dari dua tiga kali masih tetap ini ditanyakan apakah masih mau nunggu lagi atau mau kembali dan besoknya atau kapan berdata kalau boleh tahu nih kalau tensi tinggi itu ada ada enggak sih efeknya biasanya ada sih jangkanya tuh pusing bisa jadi pingsan juga gitu soal kan tensi itu kan seperti darah kita juga biasanya tuh kalau tensi tinggi itu punya riwayat keturunan darah tinggi jadi banyak tuh yang mengonsumsi obat penurun tensi tinggi itu jadi nggak bayar selama-selama memang niatnya untuk donar itu kan juga salah satu amal ini tuh kayak kita nih ada amal online kita sedang menimbun amal kadang juga kita ketemu pendonor yang kepengen donar tapi ditolak gitu ya misalnya HP ini bisa enggak Mas semarin saya bisa semangat saya bisa maaf pun enggak bisa ini segala lain udah lembut kita terus ya Aduh tensi kita langsung tinggi kan dia kan kita tolak maaf enggak bisa Bu soalnya kan ini sesuai kebijakan SOP ya kita takutnya ada apa-apa sama ibu kita yang nanggung lebih baik kita menolak lebih apa itu namanya kebaikan daripada kita Iya terus ujung-ujungnya ada apa-apa kita yang menanggung banyak pmi juga kena sanksi kan kita sebagai anak PKL malah kita iain mah gawat kan emang niatnya bagus tapi juga harus diperhatikan Iya gitu daripada membahayakan diri sendiri kalau dari kalian tuh anda pernah dondarkan sendiri kan masa yang tip seorang calon apa nih temennya gimana teknisi pelayanan darah pelayan darah belum pernah dondar udah kan udah apa kali nih 10 kali saya baru dua kali sebagiannya ditolak karena hati wajar itu kan cewek kan ya kan apalagi habis habis halangan atau datang bulan ya kan kalau saya udah empat kali ya soalnya saya bukan di doner biasa tapi saya doner-doner plasma nanti kita tanya-tanya di belakang di atas belakang aja oke ya kali banggung nanti kita aku soalnya tuh mau niatnya tuh juga mau donor yang bodi itu sukami juga Aduh kan udah udah berpengalaman jadi nggak bahaya iya oke nanti kalau kalian tugas ya aku aku tugas nih sini dong tapi kalau aku udah doner jangan sering yang disusuk ya nanti harusnya darah saya habis nanti nggak habis nggak habis saya kan kita minum itu jadi darah lagi minum air putih biasa paling harus ya harusnya itu kita minum air putih nggak boleh es nggak apa-apa sih yang penting putih soalnya kan Hai itu bagi buat Habi juga itu kan terus juga buat stamina kita juga itu soalnya buat ginjal baik juga buat ginjal untuk nyari ginjal karena kalau kita minum biasa minum air yang berwarna itu kasian ginjal yang untuk nyaring airnya tuh kayak gimana menjadi putih itu itu juga kata ginjal itu filter kita lah filter ya tapi bukan filter kecantikan bukan bukan itu hidupan untuk memperpanjang ya apa tadi aku aku ada pertanyaan tapi lupa kalau semuanya untuk tadi mem air putih soalnya itu juga mempengaruhi enggak sih kalau mau donder cuma aku mau donder ini terus aku minum air putih SS mungkin ini juga mempengaruhi juga sih apanya darahnya jadi kental Oh terus kok jari-jari kental lu kayak lancar enggak lancar jadi pekat jadi hitam gitu air waktu di apa di selangnya ya di selangnya jadi macet kalau bisa kalau bisa kita itu minum air putih aja jangan minum ST apa gitu kalau ST ST sama kopi itu itu bisa ngulangi habis juga jadi kekurangan zat besi jisih nggak apa-apa jisih nggak apa-apa luas tapi nambah kesempatan itu jurus-jurus dicampur kopi jadi apa tuh di mix tuh mungkin ada yang ya orang aneh kan biasanya kan makannya aneh-aneh juga ada yang makan mie campur apalah campur ini keju ya kan jadi apa tuh enaknya ya enak loh kayaknya belum tahu eh udah deh jadi mungkin jadi pengalaman kalian tuh sangat di PMI itu TBD ya ya mau nih nggak mau eh salah dari TBD semuanya nanti kan pas bekerjanya tuh kayak gimana selain di teknisi atau kalau di selain di teknisi di darah apakah ada di bagian lain ada bagian di lab bagian penyaring darah misalkan kita kan darah nih terus kita masuk kantongan darahnya darah merah sebenarnya itu darahnya bakal dibagi lagi jadi plasma pf jadi pffp jadi tc gitu jadi darah lalu ada di bagian darah itu kan kita kita download penyakitkan jadi warblok darah utuh terus di kita dibagi masukkan dari aftab masuk ke bagian pengesahan pengelolaan tuh mau dikelola darahnya diputer sama RC itu diput bakal dipisah dari ffbjc dan Hai apa PLC ya dari itu baru ke pelulusan produk kalau udah lulus darah udah lulus berarti disimpan untuk dipakai dipakai di bagian pelulusan darah kok darahnya nggak lulus itu kenapa dibuang dimusnahkan biasanya eh apa ya biasanya tuh darahnya itu tuh tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan volume yang tidak sesuai dengan volume yang ditentukan ya kadang itu kan kita kan darah kan harus ada volume juga beratnya gitu berat-berat volumenya kan ada yang 350 CC ada yang 450 CC kali itu tergantung apanya kalau itu beratnya berat apanya Pak 350 sama patah itu Apakah ada perbedaannya soalnya itu kalau kita bisa kalau itu 450 CC itu bakal kita dipisahin darahnya dalam merah sama plasma itu bakal dipisahin sesuai kebutuhan yang permintaan transfusi gitu soalnya kan kalau kita nggak sesuai target isinya itu bakal kita nggak diluruskan darah itu bakal dibuang dari itu dimusnahkan ini mungkin pertanyaan lainnya seumpama eh di suatu PMI itu ada menitup stop itu sebenarnya aku mau donder golongan darah itu kan B aku mau donder ke PMI ya suatu kota itu ditolak gara-gara golongan darah dari saya itu penuh itu bisa bisa-bisa soalnya kan kalau darahnya penuh itu kan takutnya nanti sayang sama darahnya bisa kadang lorsa Iya bisa berapa tahun berapa 35 hari sih hitungannya itu 33 itu khususnya world block darah utuh yang belum diolah yang belum diolah itu berarti dari untuk pengolahan darahnya itu berarti antri ya antri juga sesuai ke permintaan sama rumah sakit juga sama penuh apa tuh transfusi juga kadang-kadang juga kan transfusinya minta darah utuh kita kasih kadang minta FFP kita kasih kadang minta plasma kita kasih itu itu berarti untuk pengolahannya itu menunggu Hai menunggu permintaan Iya jadi kita enggak bisa sembarangan gitu enggak bisa langsung diolah gitu bisa kita yang ngelola jadi rumah sakit tinggal ngecek golongan darah aja gitu golongan darah sesuai atau enggak di sini kan kadang rumah sakit kan baru sampel tuh kita cek juga golongan darahnya terus biasakan di selang di selang ini kan kita potong-potongan ya selang itu kita nggak buang terus buat rumah rumah sakit untuk ngecek golongan darahnya juga sesuai apa enggak kadang-kadang juga kan jaga-jaga saya big suster desi juga big belum tentu saat belum tentu bisa Hai tidak belum tentu satu keluarga ya ada resusnya ada resiko sama negatif Oh semuanya aku resus-resus aku siap lupa positif kamu positif kita bagian nasi itu kebanyakan positif kita satu keluarga bukan bukan nggak bisa ya satu warga gitu ya padahal kadang juga positif sama positif juga belum tentu bisa didonorkan soalnya kan itu banyak yang kita ada fase tiga fase lah itu terkadang kalau nggak sampai fase tiga fase dua itu itu udah ganti-ganti sampel lain gitu pengetahuan kalian tentang darah juga ya itu berarti itu hal-hal yang kalian pelajari waktu di DPD Iya soalnya kalau gitu kan mengurangi resiko transfusi itu berarti kalian sering banget praktik praktik itu itu pulang-pulang dari kampus langsung ke PMI praktek berarti agak berat ya berat makin semester makin lama makin berat itu ya kan abis ini juga mau selesai ya mungkin tahun depannya tahun depan udah udah selesai depan video ya see you goodbye ya kan abis-abis udah terus ya masih bingung lagi sih ya kok mungkin kalau desikan udah ada panggilan kamu harus pikir-pikir oh iya info infonya sus Iya kalau masih ada itu kalau masukin sini Iya aduh orang pemi mana ya info dah pemi ini kontak-kontak ya hubungi nih di sini deh ya kan ada nih politenik bareng nanti minta kontaknya Pak saya mau apa ya nyimpen teman nyimpen teman nyimpen tempat disini tolong oh iya mau nyeri pengalaman dulu Pak ini kalau thank you banget udah sharing-sharing dari pengalaman kalian ini juga pengatuan baru bagiku bagi penonton yang mendengar dan menyaksikan gitu ya karena kan enggak semua orang takut enggak semua orang tahu bahwa Dondar itu ya kayak gini sebelum Dondar tuh harus kayak gini setelah kita Dondar juga akan diprosesnya begini itu kan pengatuan baru bagi kami bagi saya terutama caption PMI nih satu tetes darah menyelamatkan seribu umat iya hahaha aku juga juga pernah juga itu apa semua satu orang nggak bisa menyelamatkan semua orang tapi semua orang bisa menyelamatkan satu itu sangat dalam bagiku sumpah jadi ya jadi ya thank you nih buat waktu kalian udah sharing session mengenai pengalaman kalian jadi ya I wanna say thank you jadi mungkin kita say goodbye dulu sama penonton sama orang-orang yang menyaksikan kita jadi stay tune sampai jumpa di episode selanjutnya di Japri pemisolo jangan penting bareng pemisolo bye 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 you selamat menikmati